Silahkan untuk closing statement Oke Ya Halo, ya silahkan Sudah berubah wujud ya Alhamdulillah, terima kasih banyak buat kesempatan di malam ini banyak banget pelajaran yang bisa dipetih bisa memotivasi, mengontrol emosi terus menaikkan lagi semangat, juang kita berikhtiar disini dan membalikan lagi niat yang tadinya niatnya untuk ABCD tapi tadi Buya sampaikan niatnya harus karena Allah SWT jadi Bismillah lebih memperbaiki diri lagi untuk ke depannya menjadikan pelajaran demi pelajaran yang selalu dijadikan hikmah untuk berjalan kehidupan di masa depan mungkin itu saja Terima kasih Mbak Nabilah untuk closing statementnya kemudian untuk closing statement berikutnya disampaikan oleh Pak Tato silahkan Pak Tato Iya, terima kasih Kak Nafkar, izin Buya Bapak Ibu saya mau bercerita atau dongeng, fabel ini cerita tentang hewan tadi kan Buya bercerita tentang bagaimana berbagi ada satu kisah seekor singa dan beruang bertarung memperebutkan sepotong daging kebetulan sedang dalam perjalanan dua makhluk ini bertemu potongan daging yang tadi Kak Nafkar singa merangakan dan tadi apa satu laginya beruang pun datang bertarung lah dia bertarung panjang dan lama sama-sama kuatnya di saat yang bersamaan ada makhluk lain dan rubah sedang mengintai dan dia melihat pertarungan itu Kak Nafkar menit demi menit jam demi jam dia lihat terus apa yang terjadi singa mengaung beruang pun menyerang mereka dua-duanya kelelahan hilang tenaga capek loyo ngos-ngosan di saat itulah kecerdikan rubah muncul dia mengambil makanan daging itu dan lari jauh apa yang terjadi singa dan beruang bergumam ente dengan kita ini bodoh iya kita mati-matian memperebutkan daging capek apa yang terjadi yang kita rebutkan tidak jadi milik kita milik siapa Kak Nafkar miliknya rubah singmenang jentul nanggoni uang tukaran bacok-bacokan ditinggal dagingnya pergi terkadang kita pemirsa dimanapun berada bisa jadi yang berebut dan yang saling berebut itu belum tentu mendapatkan haknya dalam segala hal bisa jadi orang yang tidak pernah berebut jauh lebih diberikan oleh Tuhan haknya maka lebih baik kita punya cara berpikir untuk selalu bagaimana kita senang dan berbagi coba kalau berunding singa beruang rubah yuk ada daging kita potong saja karena rubah daging bentuk tubuhnya kecil sedikit beruang ya sedikit saya singa agak gede lebih enak tetapi ini animal binatang otomatis instingnya seperti itu jika ada manusia orang-orang seperti gaya mereka binatang apa bedanya maka untuk itu kajian-kajian melalui Wami Matipi ini berbagi kebahagiaan merupakan bagian-bagian memperhalus jiwa dan perasaan kita mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih analogi yang masuk melalui cerita fabel yang diceritakan oleh Pak Tato dan untuk selanjutnya kita akan dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Buya Syakur silahkan Buya oke closing statement saya ingin menyampaikan pesan-pesan khusus buat sahabat sahabat Buya Syakur ya Alhamdulillah pertama ketika engkau berjalan sendirian menelusuri dermaga kehidupan ini sangat mungkin muncul rasa takut gamang dan cemas hadapi saja dengan berserah diri kepada Tuhan justru itu yang nanti akan membuat dirimu semakin kuat semakin banyak engkau menghadapi kesulitan dalam hidup itu akan membuat dirimu menjadi kokoh dan berkasa oleh karena itu hadapilah segala kesulitan dengan senang hati itu adalah pelajaran dari dari Tuhan kemudian yang kedua bangunlah dirimu sebagai pribadi yang kokoh dan perkasa jangan mudah menyerah menghadapi kesulitan apapun nanti ketika engkau menghadapi berbagai kesulitan dengan tidak panik mencari benteng dan perlindungan engkau tidak akan panik mencari benteng dan perlindungan karena engkau sudah mampu membentengi dirimu sendiri di dalam dirimu ada ada benteng sehingga engkau tidak perlu mencari benteng yang ketiga sampaikan pesan kepada sahabat sahabat semuanya ketika dalam menghadapi kegagalan engkau masih saja menyalahkan orang lain berarti itu sebagai suatu pertanda perjalananmu masih panjang tetapi ketika engkau sudah punya keberanian untuk introspeksi dan self-correksi lalu engkau dengan jujur menyalahkan dirimu sendiri berarti sudah separuh perjalanan terakhir ketika engkau sudah tidak menyalahkan siapapun maka pencapaianmu tidak lagi mustahil pasti akan terjadi yang keempat pesan untuk sahabat semuanya kebanyakan orang tidak menyadari saat-saat bahagia yang sedang dialaminya nanti setelah hilang baru merasakan tetapi kesadarannya itu sudah bersampur dengan penyesalan dan kesedihan terima kasih menarik menarik sekali poin yang disampaikan Buya Syakur saya akan sampaikan dua saja yang disampaikan Buya Syakur pertama tentang kekuatan pada diri kita bahwa itu akan muncul pada diri kita sendiri manakala segala kesulitan ketakutan semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu akan muncul kekuatan pada diri kita poin berikutnya yang kedua tentang kekokohan diri ketika kita banyak belajar dari apa yang sudah diberikan dari kegagalan kita masa lalu maka itu akan membentuk sebuah benteng pada diri kita maka kita untuk berlindung pun tentu karena kita sudah punya benteng maka kita mudah mencari pelindungan saya kira demikian dan disampaikan Buya Syakur malam hari ini dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nabilah yang sudah bergabung malam hari ini untuk membacakan gelombang cinta dan juga Pak Tato yang sudah menemani saya dan juga Buya Syakur yang sudah banyak memberikan dan menginspirasi kita semua untuk banyak belajar dari kehidupan sehari-hari kita dan demikian kebersamaan kita untuk kajian Kitabat Korobani di kesempatan ahad 3 Desember 2023 akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesia ku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa